Gimana kabarnya teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membuat cara membuat tutorial pembuatan hand tag atau label kaos distro Nah seperti ini teman-teman biasanya kalau kita punya produk kaos, nanti biasanya ada tag ukurannya seperti ini Nah untuk lebih menarik lagi kan kita mempunyai label atau merk sendiri Nah biasanya kalau kita pesan itu harus minimal ratusan Nah kali ini kita bisa buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana Masih bahan yang seperti kemarin, kita menggunakan kertas samson Sama yang seperti pembuatan paper bag dan bisa juga yang kemarin untuk pembuatan box atau gift box yang kemarin kita buat Masih dengan kertas karton yang tebal, bahan sama seperti yang kemarin kita buat untuk box packaging Lame, cutter dan gunting dan lubang kertas ini nanti untuk melubangi hand tag yang sudah kita buat Oke untuk memulai, kita akan langsung saja membuat desainnya melalui aplikasi photoshop Oke kita buka aplikasi photoshop kita, lalu kita desain dengan membuat halangan Karena kita nanti membuat ukuran 5 x 8 cm, jadi kita buat ukuran 5 x 8 cm Seperti ini, jangan lupa dikasih budaya, karena kita nanti untuk kasih lubang untuk dentek atau lebih kita Ini desain awal dan desain belakang Simpan dalam file jpeg atau pnb, lalu di format di ukuran kertas A4, sesuai ukuran tinggi kita Seperti ini, lalu langsung kita print saja Kedian desain depan dan desain belakang Nah, disini catatannya adalah posisinya harus sama persisian desain belakang dan desain belakang Seperti ini jadi, nanti pas waktu kita luaskan di kertas kartornya tidak keselitifan Terima kasih telah menonton! Selesai proses print, hasilnya seperti ini Nah, untuk kertas sama sendiri, teman-teman sesuaikan saja sesuai ukuran printer teman-teman semua Nah, disini karena printer kita menggunakan Epson L310, ukurannya adalah A4 Jadi, disini kita bisa memotong A4 lebih sedikit Jadi, masih muat Terus, langkah selanjutnya adalah kita potong sesuai ukuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita potong kertas kartonnya seukuran dengan kertas Samsung Lepaskan saja seperti ini Nah, kebetulan ini kertas kartonnya hampir lepas Kita sesuaikan saja Oke, setelah kita potong kertas kartonnya sesuai dengan kertas Samsung Kita tempel biasa menggunakan lem Terima kasih telah menonton! 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 sesuai ukuran kita rapikan samping-sampingnya selamat menikmati nah ini hasilnya teman-teman tadi untuk ukuran 5 cm x 8 cm ini adalah ukuran standar untuk hentek atau label di distro contohnya seperti ini nah selanjutnya kita tinggal untuk memberi lubang untuk nanti kita untuk pasang talinya seperti ini oke selanjutnya kita pasang saja langsung di sampel contoh kaosnya ini kita bisa menggunakan 2 tali ini untuk yang standar bisa teman-teman jumpai di tempat-tempat souvenir ataupun alat-alat souvenir ini sangat mudah ditemui untuk tali untuk pengait untuk label atau hentek ini tinggal pasangkan saja seperti ini atau bisa menggunakan yang lebih alami seperti ini tali ini pastinya akan lebih bagus karena karena daripada biasanya kita cetak label menggunakan kertas ivori atau cts yang tipis looknya atau tampilannya akan lebih menarik label yang seperti ini karena ini seperti distro-distro pada umumnya dan kalau kita pesan ini akan minimal adalah biasanya 100 atau 200 cts kita bisa membuat sendiri sesuai kebutuhan yang kita inginkan nah ini tidak juga untuk tidak hanya untuk kaos bisa juga untuk produk yang lain seperti kecil-kecil yang lain seperti pouch atau tebek sesuaikan saja ukuran dari labelnya yang sesuai dengan produk teman-teman semua baik sekian terima kasih